Pertama, wakil wali kota Bandung Yana Mulyana mengecek pembukaan bioskop di Mall Jalan Gatot Subroto, kota Bandung. Meski telah diizinkan kembali beroperasi, namun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengelola bioskop. Mulai dari harus menunjukkan sudah divaksin hingga menjalankan protokol kesehatan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan wali kota Bandung No. 83 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 COVID-19 di kota Bandung, bioskop-bioskop di kota Bandung diperbolehkan kembali dibuka. Untuk mengetahui kondisi bioskop tersebut, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengecek pembukaan bioskop di Mall Jalan Gatot Subroto, kota Bandung. Dalam pemantauannya, Yana mewajibkan setiap bioskop mengikuti ketentuan seperti harus sudah divaksin dan terdaftar di peduli lindungi. Kapasitas pengunjung paling banyak 50%, pengunjung usia di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan. Makan dan minum tidak boleh dijual di area bioskop dan wajib menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian secara ketat. Yana memastikan penerapan kesehatan di dalam bioskop yang telah dicek tersebut berjalan baik, tanya itu pemanfaatan aplikasi peduli lindungi pun bisa membantu men-screening pengunjung ke bioskop. Bioskop di trans dengan dimasal, jadi sebetulnya penerapan protokol kesehatan relatif sama pada saat awal mau dibuka di PSBB. Karena itu memang tambahannya penerapan aplikasi peduli lindungi. Jadi memang kami si titip betul-betul disaring itu di aplikasi peduli lindungi. Karena dengan itu kita tahu yang mau masuk itu dia hijau berarti dua kali partir, kuning baru satu kali partir, merah belum pernah partir. Kalau hitam dia memang positif berasalkan hasil web anu tinggan atau ini. Sementara Kadis Budpar Kota Bandung yang ikut dalam pengecekan bioskop mengatakan, sesuai dengan peruwal bioskop di Kota Bandung sudah dibuka, namun dengan dibukanya tempat hiburan tetap diawasi agar berjalan baik sesuai aturan. Kita memang selama ini sudah melakukan monitoring secara rutin, baik itu bekerjasama dengan kewilayanan, juga dengan Satpol PP. Malam, siang yang kita lakukan, dan ini juga dengan dibukanya bioskop, ini juga akan terus kita lakukan monitoring. Untuk pengawasannya, Satgas COVID-19 Kota Bandung telah meminta kewilayahan dan Satpol PP memantau bioskop yang ada di wilayahnya agar berjalan dengan aman.